Tanggal 8 Mei kemarin, Indonesia rilis dua film horor yang unik-unik lor. Yang pertama ada remake dari film horor epiknya Perancis yang berjudul Possession. Dan satu lagi yang ini nih, yang mau tak bahas di video kali ini yaitu Vina sebelum 7 hari yang ceritanya itu berdasarkan kisah nyata. Kira-kira film Vina ini akan sama ngerinya gak ya dengan kisah aslinya? Makanya stay tune sampai habis. Assalamualaikum sedulur, maka teman-teman sudah klik video ini, balik lagi sama Nyong Nafa. Jadi film Vina sebelum 7 hari ini disutradarai oleh Anggi Umbara Lur. Dan film ini bercerita tentang jenazah almarhumah Vina yang diperankan Naila Purnama yang ditemukan di Flyover Cirebon yang dianggap mengalami kecelakaan motor tunggal. Nenek Vina yang diperankan Lydia Kandow curiga karena tubuh Vina remuk tidak wajar namun tidak punya cukup bukti untuk menolak berita acara. Vina merasuki tubuh sahabatnya Linda yang diperankan Giselma Firman Syah. Ia hanya punya waktu sebelum 7 hari usai kematiannya untuk mengungkap kebenaran yang menyakitkan. Nah begitu sinopsisnya. Buat sedulur yang belum nonton filmnya, monggo ke bioskop dulu. Atau yang belum tau kasusnya gimana, bisa nonton dulu penjelasannya di video yang ini ya lur. Jadi film ini diawali dengan perkenalan karakter Vina yang lagi memasang rambut extension di salon tantenya Linda, temennya si Vina ini. Di sini kita juga tau bahwa Vina ini baru aja memasang behel. Yalah dia kan ceritanya model gitu ya, suka ikut lomba catwalk. Terus kita diperlihatkan juga kebiasaan uniknya Vina yaitu suka nyemilin es batu. Nah es batu ini bakalan muncul lagi di adegan-adegan selanjutnya. Kemudian kita pindah ke adegan dimana Vina sama Linda lagi di alun-alun Cirebon sekitar pukul 8 malam. Dan pada saat itu yang harusnya Vina ini dijemput pulang sama mbaknya yaitu mbak Marli. Tapi karena motornya mbak Marli lagi bocor, akhirnya Vina ini balik sama temennya saudaranya Linda namanya Mas Jaki. Tapi gak langsung pulang ke rumah luar karena Mas Jakinya ini ada keperluan di Taman Sumber. Akhirnya mereka mampirlah ke sana. Nah di sana ada segerombolan geng motor. Terus ada nih si ketua geng motornya gitu ceritanya namanya Egi. Dia ini ngeliatin Vina lor. Terus Vina juga ngeliatin Egi. Di situ Vina tuh kayak rada-rada ketakutan, rada-rada gelisah gitu. Akhirnya ayo Mas Jaki ya Mas Jaki kita pulang gitu. Suruh cepet-cepet pulang lah intinya. Nah ternyata ketika Vina sama Mas Jaki ini melaju motornya, si geng motornya itu juga ngikutin lor. Sampai di jembatan layang gitu si Jaki itu kepala belakangnya dipukul sama si geng motornya pakai balok. Yaudah kan langsung lah motornya Jaki itu jatuh, Vina-nya juga jatuh. Nah mereka berdua di sini dipukulin pakai balok sama si geng motor itu. Mereka sampe berdarah-darah, sampe parah banget dan akhirnya hilang kesadaran. Nah udah tuh muncul lah judulnya Vina sebelum tujuh hari gitu. Itu opening scenenya lumayan lama ya. Ada sekitar 5 menit lebih lah. Nah paginya rame tuh ada wartawan, ada polisi di TKP si Jaki sama Vina di jembatan layang itu. Terus di situ juga ada kakek sama bapaknya Vina langsung datangin polisi dan nanya-nanya ini kenapa cucu saya kenapa begini? Terus sama si polisinya namanya Indra itu dibilang dugaan awalnya sih karena kecelakaan tunggal soalnya gak ada kendaraan lain disitu. Tapi ada satu wartawan nih si adeknya polisi Indra namanya Dhani. Dia itu kayak curiga gitu ngerasa ada yang janggal sama si kasus ini karena ini kayaknya bukan kecelakaan deh. Soalnya liat aja itu motornya gak kenapa-kenapa. Terus kita dikasih liat di rumahnya Vina itu ada banyak kursi-kursi plastik, ada warga-warga di situ juga yang lagi pada Tazia dan ada beberapa karangan bunga ucapan bela Sungkawa. Nah di situ si jenazahnya Vina itu lagi dimandikan. Nah selama dimandikan itu neneknya ini ngerasa janggal juga lor. Karena melihat kondisi jenazahnya Vina itu penuh banget sama luka-luka yang gak wajar. Kaki sama tangannya Vina juga itu sampai patah sampai tulangnya keluar. Pokoknya parah banget deh lor kalau itu disebut kecelakaan gak mungkin kayak gitu. Di situ neneknya juga keingat kalau Vina ini dulunya pernah dibully tapi sama Vina itu dilawan. Nah di situ neneknya ceritalah kan ke suaminya, ke si kakek. Tapi di situ kakek itu gak mau ngungkit-ngungkit kayak yaudahlah orang udah meninggal tuh gak usah dipikirin mulu, gak usah dibahas mulu gitu. Nah di sisi lain si Linda, sahabatnya Vina itu tuh bener-bener jadi murung banget, terburuk banget. Bahkan dia gak doyan makan karena selain dia ngerasa kehilangan sahabat satu-satunya gitu ya. Dia juga ngerasa bersalah lor. Karena kan dia mikirnya tuh gara-gara aku nih yang menyarankan Vina bonceng si Mas Zaki. Jadinya Vina kayak gitu. Bahkan si Linda ini tuh gak ikut ke pemakamannya Vina lor. Dia belum ke rumahnya Vina. Terus kita juga dikasih liat POV-nya Egy, si ketua geng motor itu. Geng motornya tuh namanya Doom Rider ya. Bahwa dia ini disuruh kabur ke Jakarta sama si bapaknya yang mana polisi ternyata. Di situ kita tuh tau bahwa sebenernya Egy ini udah sering banget bikin masalah. Tapi tuh setiap masalahnya Egy selalu disembunyiin dan selalu dicebokin gitu lah sama si bapaknya yang polisi itu. Terus juga ada POV dari Dani yang mana dia ini getol banget. Pokoknya terobsesi banget sama si kasusnya Vina ini. Dia ini kepengen membuktikan kalau ini tuh bukan keselakaan. Nah si Dani juga di kosannya tuh kayak ngalamin gangguan-gangguan suara minta tolong gitu. Tapi pada saat itu dia belum tau kalau itu adalah suara si Vina. Si Dani itu juga ngedatengin tantenya Linda yang punya salon itu. Di sana dia tanya-tanya lah soal Vina. Selain itu dia juga ngedatengin Linda dan dari situlah sedikit demi sedikit tentang Vina itu terungkap lor. Bahwa ternyata Vina itu disukain sama si ketua geng motor Doom Rider itu si Egy. Egy-nya itu kan ngedeketin Vina ya kayak ngebeliin es krim, terus ngajak duduk bareng, ngajak pulang bareng. Tapi sama si Vinanya itu selalu ditolak. Nah gara-gara dideketin sama Egy, pacarnya si Egy yang namanya Tika itu tuh ngebully Vina. Tika sama temen-temennya dibully di kamar mandi, bahkan rambutnya Vina yang mana itu kan penting banget ya. Bagi seorang model itu tuh ditempelin permen karet. That's why dia itu di salon motong rambut sama masang rambut extension lor. Tapi pas dibully sama geng Tika itu, si Vina ngelawan lor. Bahkan dia nyiram mereka pake air bekasan pel. Wah savage banget. Sampai ya lor ya puncaknya itu ketika si Egy maksa-maksa Vina di toilet perempuan. Vina yang karena udah gak bisa apa-apa karena tangannya kan juga dijagal-jagal ya. Dia pun ngeludahin si Egy. Nah pada saat itu anak buahnya Egy sama orang-orang yang pengen masuk ke toilet itu tuh pada ngeliat. Akhirnya disitu kan Egy kan kayak marah karena malu ya. Dari situlah si Egy ini punya dendam mama Vina. Oh iya selain Dhani, nenek sama Linda juga digangguin sama arwahnya Vina lor. Kayak ada jumpscare-jumpscare. Terus kalau si Linda itu diganggu di apa namanya alam mimpinya. Pokoknya disitu ada jumpscare yang cukup ngagetin lah dari si arwahnya Vina ini. Bahkan si Egy juga diteror lor. Sampai akhirnya ya Linda itu kesurupan. Disini nih adegan intinya karena kan disini yang viral itu kan ya lor. Pas Linda itu kesurupan terusannya si tetangganya Linda itu ngabarin lah ke keluarganya Vina. Bilang ini si Linda kesurupan arwahnya Vina gitu. Langsung lah mbak Marli, nenek sama bapaknya Vina itu pergi ke rumahnya Linda. Disanalah Linda yang dirasuki arwahnya Vina itu mau ceritakan semua kejadiannya. Ya dia ceritanya mirip-mirip kayak rekaman suara yang viral itu lor. Nah terus sama mbak Marli momen kesurupan itu tuh direkam. Terus rekaman suaranya itu dikasihin ke Dani buat dipublish di channel horor Youtubenya dia. Viral kan jadinya. Terus mbak Marli sama nene itu dipanggil ke kepolisian. Disana juga ada Dani dan ada bapak-bapak dari pihak kejaksaan. Siapa itu lupa nama bapaknya. Karena sebenernya ternyata si polisi itu juga curiga lor sama kematiannya Vina ini jenggel gitu. Dan karena rekaman suara yang jadi viral itu polisi ini udah berhasil ngelis nama-nama tersangkanya. Cuman pada saat itu belum bisa ditangkep lor karena buktinya ini kurang kuat buat menerbitkan surat penangkapan. Nah karena itu disitu polisi izin ke pihak keluarganya Vina untuk mengautopsi jenazahnya Vina untuk memperkuat bukti nih kalau ini beneran pembunuhan. Pada saat itu si kakek ini tadinya gak setuju karena yaudah sih buat apa juga gitu. Kalau misalkan mau diautopsi apa untungnya buat Vina? Vina juga udah tenang gitu kan. Wah disitu langsung lah dibantah sama nene sama si mbak Marli gitu kan. Kakek tau Vina tenang itu dari mana gitu. Terus dibilang juga itu waktu si Linda keserupan Vina nangis-nangisnya itu kan suaranya Vina bukan suaranya Linda. Nah singkat cerita kuburannya Vina dibongkar dan dilakukan autopsi ke jenazahnya. Nah disitu Linda keserupan Vina lagi lor. Pas keserupan itu Vina ini minta buat dilepasin behel sama rambut extensionnya karena dia ini belum tenang gitu. Disitu langsung lah mbak Marli nelfon ke pihak kepolisian buat ngambil dua benda itu. Dan dari kepolisian langsung di instruksikan ke pihak forensik. Nah habis proses autopsi selesai langsung lah itu diterbitkan surat penangkapan dan langsung ditangkep itu tersangka-tersangkanya di bengkel atau di markas geng motornya. Disitu ada voice over dari pembawa berita gitu ceritanya buat nyebutin sih delapan tersangka yang tertangkap. Nah disitu nyung kagetnya adalah itu tuh disebutin nama asli pelakunya lor. Nama lengkapnya tak kira kan bakal disebutin inisialnya doang kah atau disamarkan gitu namanya diganti. Ternyata itu nama pelaku aslinya gila. Tapi disitu Egi gak disebutin juga lor karena kan dugaannya Egi sama dua pelaku lainnya itu kabur ke luar kota. Tapi sebelum itu diperlihatkan lewat POVnya Egi. Dia ini digangguin diteror sama sosok arwahnya Vina yang serem banget. Terus dia ini disiksa gitu kayak siksaan yang dia lakuin ke Vina. Ya tangannya sama kakinya dipatahin lah terus dia matanya tuh ditutup pake sabuk. Nah soal es batu ditampilin lagi nih disini kayak di kamar mandinya itu sebelum dia disiksa ada banyak es batu-es batunya. Ya buat hanya untuk menandakan bahwa itu adalah arwahnya Vina. Udah tuh kan sampe parah banget tuh disiksanya berdarah darah gitu. Tapi di scene terakhirnya, scene terakhir penyiksaannya si Egi ini itu tuh Vina-nya gak ada gitu. Jadi seolah-olah Egi itu cuman menyiksa dirinya sendiri aja. Nah ini nih nih, ini sih dugaan pribadi nyonyong aja ya lor ya. Bahwa sebenernya Egi ini gak diteror sama arwahnya Vina gitu. Dia ini kayak cuman halusinasi aja karena saking takutnya gitu. Terakhirnya kita dikasih lihat Linda pindah ke Garut. Karena kan sahabatnya udah meninggal ya. Jadi dia ngerasa udah gak ada seseorang yang bikin dia betah di Cirebon. Terus ada adegan dimana bapaknya Vina yang mana nelayan itu dia ngebuang rambut extension dan behelnya ke lautan lepas. Tuh udah deh film selesai. Oke kita masuk ke plus minus dari film ini. Menurut saya nyong, film Vina ini ceritanya cukup rapih ya lor ya. Cuman entah kenapa rasanya itu kurang nyampe gitu emosinya di nyong ya. Ini dugaan aja sih. Karena sebelumnya kan nyong juga udah bacain tuh semua berita-berita tentang Vina. Dari komentar netizen sampai investigasi polisi gitu ya. Terus juga rekaman suara yang viral itu tak tuh terberkali-kali untuk riset. Yang otomatis adalah tak bayangin juga nih di kepala. Jadi ketika melihat filmnya kayak yaudah ini adalah informasi yang sebelumnya sudah tak serap gitu. Cuman bedanya divisualisasikan aja lebih nyata. Tapi untuk adegan penyiksaannya itu bener-bener hadis, nyilu, pedih gitu rasanya. Terus juga di adegan kesurupannya gitu ya entah kenapa rasanya durasinya terlalu lama gitu disitu. Mungkin karena itu adalah adegan yang jadi viral gitu ya di kasus ini. Jadi kepengen diperpanjang aja. Cuman jatuhnya rada-rada repetitif gitu. Justru yang menurut Tenyong kurang durasinya adalah penyelidikannya si Dani lor. Dia kan udah kelihatan seobses itu ya untuk memecahkan kasusnya Vina ini gitu. Tapi yang diperlihatkan di film adalah ya dia cuma wawancara doang. Terus datang ke beberapa TKP gitu kan. Kayak jiwa-jiwa detektifnya Nyong tuh greget gitu lor disitu. Tapi secara keseluruhan acting dari pemain-pemainnya itu bagus lor. Yang Nyong paling suka adalah actingnya si nenek. Ya mungkin beliau ini sudah aktor senior ya gitu. Jadi emosi yang beliau bawakan betapa dia kehilangan cucu kesayangannya, rasa dendamnya gitu tuh sampe banget. Kalo jumpscare sih jujur ketebak ya dan gak terlalu ngagetin juga. Justru Nyong tuh kaget ya karena ibu-ibu yang duduk di sebelah Nyong itu kaget. Nah menurut Nyong juga ada beberapa tokoh-tokoh yang karakternya itu kurang kuat gitu. Yang pertama itu tantanya Linda yang punya salon. Dia ini cuman fungsinya untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan gaib-gaib aja lor. Terus ada juga dialognya dia waktu di opening scene tuh yang dia lagi masangin rambut extensionnya si Vina. Dia kan dia bilang ya disitu rambut itu kalo udah kepotong itu tuh sudah mati gitu. Jadi kalo kamu masang rambut extension pake rambutnya kamu sendiri itu tuh berarti kamu bawa-bawa bangkai. Wah disitu adegannya agak bingungin juga gitu. Dialognya nih konteksnya maksudnya apa? Mungkin ya mungkin cuman untuk menaikan tension horornya gitu. Itu cuman pada saat itu gagal sih. Terus juga tokoh kakaknya Vina, si Mbak Marliana ini. Kalo yang Nyong lihat ketika beliau diwawancarai oleh beberapa media gitu ya. Bahkan oleh dari pihak produksi itu. Itu kelihatan beliau ini karakternya strong. Terus punya keinginan yang kuat untuk si kasus adegnya ini. Ada juga sedikit dendam di sana. Tapi di film ini justru yang karakternya begitu adalah si neneknya. Mbak Marli di film ini tuh kurang gitu. Kurang greget aja gitu rasanya. Oke kesimpulannya film ini tuh gak terlalu menyimpang dengan kisah aslinya ya. Cuman memang ada beberapa bagian-bagian yang diubah mungkin untuk kepentingan produksi film. Untuk kepentingan jualan cerita. Kayak kalo di kisah nyatanya ini kan Vina mengalami penganiayaannya kan bersama pacarnya yaitu Eki. Tapi kalo di film ini kan dia sama saudara temennya. Si Mas Jaki. Pokoknya film ini tuh serem, ngeri, pedih, sadis banget. Bikin Nyong ini semakin sadar ya lor. Bahwa ternyata manusia-manusia jahat ini tuh masih ada di muka bumi ini. Dan harus dimusnahkan. Kalo skor untuk film ini dari Nyong adalah 7 dari 10. Kita semua berharap ya lor ya dengan adanya film ini. Tiga pelaku yang masih belum tertangkap itu segera ditangkap. Atau kalo misalkan bisa ya menyerahkan diri lah. Karena dia malu dan bertobat gitu. Semoga juga gak ada Vina-Vina yang lain ya. Semoga pun kalo ada kelompok atau komunitas motor, otomotif gitu. Udahlah main mesin aja gitu. Gak usah bikin resah masyarakat. Bahkan sampai bikin kasus-kasus yang serem kayak gini. Oke deh segitu aja video kali ini. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga menerima notifikasinya. Karena kan nanti Nyong banggalan review yang satu lagi, yang possession ya. Dukung kita juga melalui Sawyer ya. Linknya ada di description box. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax